Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan tutorial sitoksir kali ini mengenai laporan pembelian pada video-video tutorial sebelumnya kita sudah bahas mengenai pembelian dan persaksi pembelian dan retur pembeliannya sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara cetak laporan caranya ke pembelian atau ketik di pencarian klik laporan pembelian nah disini kita bisa cetak tanggal pembeliannya disini dari pakai rentang tanggal ya kita mencet laporannya misalnya saya cetak dari tanggal 26 sampai tanggal sekarang disini ada dua tombolnya yang pertama tombol cetak ke PDF ini kita lihat minciannya ya kerodung 40 45 45 ya sedangkan untuk Excelnya kita klik ini mendownload ya kita klik saja nanti hasilnya kalau ada muncul seperti ini kita klik tombol yes nah sama ya dengan yang ada di PDF tadi bedanya nih bisa kita olah lagi di dalam Excel ya sekian cara cetak laporan pembelian atau rekapitulasi pembelian barang sitoksir cloud semoga bermanfaat dan next tutorial sitoksir selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati